Hai guys assalamualaikum welcome back to my youtube channel nah guys di video kali ini aku akan beritahu cara membuat toner dari bunga lavender yang manfaatnya bisa mencerahkan kulit menghaluskan kulit melembabkan kulit mengatasi tanda-tanda penuaan dan mengatasi bekas jerawat penasaran bagaimana caranya tonton sampai habis ya nah guys siapa nih yang belum kenal dengan bunga lavender bunga lavender adalah bunga berwarna ungu yang sangat anggun yang wangi dan menemkan dan melambangkan kemurnian kamu pasti pernah mendapati aroma bunga ini pada produk kecantikan bukan berbicara tentang bunga lavender ternyata bunga ini memiliki banyak manfaat untuk kulit salah satunya kamu bisa membuat toner alami di rumah dengan bunga ini yuk langsung saja kita buat alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama ada wadah tahan panas kemudian ada sendok sendoknya optional ya kemudian ada pipet tetes fungsinya untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain kemudian ada tabung kayak gini labu erlameyer kalau kamu enggak punya kamu boleh skip aja selanjutnya ada akuades kalau kamu enggak punya akuades kamu juga boleh ganti dengan air AC selanjutnya ada saringan selanjutnya bunga lavender asli yang kering kayak gini ya bunga lavender kering ini aromanya sangat kuat ya seperti aroma khas bunga lavender pada umumnya selanjutnya ada bahan aktif bibit pemutih niacinamide manfaatnya bisa mencerahkan kulit selanjutnya ada wadah storage khusus toner kayak gini selanjutnya ada gliserin cair manfaatnya bisa melembapkan kulit melembutkan kulit mengatasi tanda-tanda penuaan menghidrasi kulit dan menghaluskan kulit selanjutnya ada melbaru extract manfaatnya mencerahkan kulit mengatasi tanda-tanda penuaan pada kulit mengatasi flek dan bintik-bintik hitam pada kulit selanjutnya ada aroma parfum khusus kosmetik varian lavender dan rose ini juga boleh dipakai buat krim wajah dan lotion dan terakhir kita butuh mangkuk yuk langsung saja kita buat selamat menikmati 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 selamat menikmati